Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id Bersama gue Riki yang kemana-mana kalian semua di video ini Oke di video kali ini, gue akan review figure keluaran dari Bandai Ini adalah S.A. Figure Arts Kid Goku Langsung aja kita mulai reviewnya ya Oke teman-teman, ini adalah figure dari serial animenya yaitu Dragon Ball Dan gue rasa sih kalian semua udah pasti udah pada tau lah dengan karakter dari figure ini Serial anime yang menemani masa kecil gue, khususnya pada anak 90an sih Pasti ditemani dengan serial kartun Dragon Ball ini Dan gue rasa juga anime Dragon Ball ini kayaknya disukai oleh semua umur sih Mulai dari anak-anak, dewasa, sampai dengan orang tua pun masih ada yang suka dengan Dragon Ball ini Terus satu figure Kid Goku yang dibuat oleh Bandai ini adalah versi yang dia sudah mengikuti turnamen Tenkaichi Bisa dilihat dari perbedaan warna bajunya Kalau misalkan yang masih Goku yang awal-awal tuh dia memakai baju berwarna biru Sedangkan kalau yang sudah mengikuti turnamen Tenkaichi itu dia sudah menggunakan baju yang berwarna merah seperti ini Dan kalau dilihat dari box ini tipe S.A.F. yang sudah lumayan baru Dan bisa dilihat ini tanggal perilisannya itu di tahun 2018 Jadi sudah lumayan baru lah untuk figure-nya Dan di bagian depannya ini ada gambar kit Goku-nya yang lagi-magi Dragon Ball Dengan muka polosnya itu Terus ini logo Bandai dan ini logo Dragon Ball yang masih kecil ya Dragon Ball yang pertama, bukan Dragon Ball Z Terus di bagian sampingnya lagi ini berbagai macam siluet-siluet pose-nya dari si Goku-nya Dan di bagian belakangnya lagi ini pose jelasnya dari si Goku Dan ini kita dapat awan Kintone yang menurut gue spesial banget di figure ini Dan kita dapat tongkatnya juga Dan di sini ada gambar sentron Temen sayangnya ini di Jawa terbisa ya Tidak termasuk di dalam figure ini Terus di bagian sampingnya lagi ini ada tulisan Son Goku Gue juga bingung sih kenapa tulisannya Son Goku ya Bukan Son Goku Terus di bagian atasnya ini seperti ini aja Dan di bagian bawahnya ada tulisan Son Goku lagi Dan ada gambar si Goku-nya juga yang lagi pegang tongkat Oke langsung aja kita buka isi dalamnya ya Oke di dalamnya kita dapat satu buah kertas manual dan satu buah blister di sini Dan kita juga dapat stand-nya juga yang udah include di figure ini Di dalam blister ini kita dapat yang pasti adalah figure dari si Kid Goku Dan ini adalah tongkatnya Ada tongkat yang panjang dan ada tongkat yang pendek yang kita bisa selempangin di figure-nya Terus kita juga dapat tiga ekspresi muka ya Jadi bagus juga menurut gue kita dapat tiga ekspresi muka Ada yang muka ketawa, muka merem dan lagi muka yang pose berantem gitu Terus kita juga dapat dragombolnya di sini Ada satu dragombol yang kecil Terus untuk pars tangannya kita dapat banyak banget di sini Kita dapat lapan pasang untuk pars tangannya Jadi ada yang ngepal normal aja Ada yang pose lagi mau berantem Pose tangan yang ngebuka Ada yang suite Jadi banyak banget lah kita dapat pars tangannya Terus untuk buntutnya ini kita juga dapat dua Jadi perbedaannya ada di bentuk-buntutnya aja Dan yang terakhir adalah awan kintone yang menurut gue lumayan gede ya di sini Terus bagus juga di figure ini kita dapat stand ya Jadi ini untuk berdirin si awan kintone Jadi bagus si Bandai yang ngasih stand ini di dalam figure ini Karena kadang-kadang si Bandai itu suka tidak ngasih stand ya Padahal kita udah dapat pars efeknya tapi nggak dapet standnya Jadi susah juga berdirinnya gimana Terus kita juga dapat kertas manual di sini Ini adalah panduan untuk mengganti pasangannya seperti apa Memasang tongkatnya kayak gimana, memasang awan kintone seperti apa Oke itu aja di dalam figure ini kita dapat satu blister, satu stand, dan satu buah kertas manual Oke teman-teman ini adalah figure dari si Son Goku Dan figure menurut gue imut banget ya Si Goku-nya ini kecil banget Jadi bisa dilihat ini cuma seteluncuk gue doang untuk figure-nya Dan untuk rambutnya ini besar banget ya gue bilang Kayak tinggi banget nih rambut si Goku-nya Terus dari segi mukanya juga bagus menurut gue Mirip banget sama si Goku kecil Dan di sini ada detail untuk tulisannya juga Yang menurut gue bagus juga Tulisannya rapi dia bikin ya Dan di bagian belakangnya ini ada bolongan yang nanti buat nusukin buntutnya Terus untuk warna baju juga bagus Warna merahnya itu mirip juga sama di animenya Dan untuk di bagian baju ini kayak ada lekukan-lekukan dari bajunya gitu Di bagian kakinya juga dari celananya Jadi itu menambah bagus sih dari figure ini Terus kita juga dapet buntutnya nih Yang nanti kita bisa pasang di belakang sini Kita dapet dua jenis buntut sih disini Yang satu seperti ini yang nanti bisa dibikin menggantung gitu ya Atau buntutnya kaku gitu Terus yang satu lagi adalah buntut yang seperti ini Jadi kita dapet dua macam buntut Dan untuk pemasangan buntutnya itu kita tinggal tusukin aja sih di belakang sini Nah seperti itu Untuk buntutnya sih sebenarnya gak terlalu kenceng banget Menurut gue ada plus minusnya sih Dia bikin gak terlalu kenceng Karena kalau misalkan terlalu kenceng tuh rawan patah untuk di bagian ujungnya ini Menurut gue dibikin seperti ini sih menurut gue pas sih Tidak terlalu kenceng dan gak terlalu kendor juga Jadi pas lah Lalu kita juga dapet ini tongkatnya ya Yang biasanya diselempangin nih sama si Goku Dan untuk tongkatnya menurut gue bagus juga ya Di bagian talinya ini Bagus lah dia bikin talinya ini Dan untuk pemasangannya itu kita harus copot dulu nih kepalanya Baru kita selempangin nih Untuk di bagian tongkatnya Kita masukin kesini Baru kita pasang lagi kepalanya Nah jadi seperti ini Jadi kalau udah pake tongkat sih baru Keren banget ya Nambah keren abis itu ditambah lagi buntutnya Jadi mirip banget sama si Son Goku kecil Terus untuk artikulasi Di bagian kepalanya ini Kita hanya bisa nengok kanan kiri Dan nengok ke atas bawahnya Juga tidak terlalu banyak ya Jadi ya kurang lebih cuma bisa nengok kanan kiri aja Dan untuk di bagian lehernya ini Tidak ada artikulasi Jadi sayang banget menurut gue Karena jadinya kalau kita misalkan nengok Itu nengoknya jadi kayak miring gitu Karena di lehernya itu tidak ada artikulasi Jadi agak sedikit kurang bagus sih menurut gue di bagian sininya Terus di bagian tangannya ini kita bisa naik Turunin juga Seperti ini Terus bisa nengkuk juga tangannya Di sini juga Di bagian telapak tangannya juga ada artikulasi Temen menurut gue sih hati-hati sih Di bagian untuk telapak tangannya ini Karena bisa dilihat ini sangat kecil sekali ya Menurut gue Jadi kalau misalkan terlalu kuat Rawan patah sih Terus di bagian dada ini kita bisa naik turunin Cuman kalau misalkan terlalu naik Jadi kelihatan ya artikulasi disininya Cuman gak apa-apa Gak terlalu berpengaruh Terus kita bisa naikin juga Di bagian kakinya itu lumayan banyak tuh Bisa naikinnya Dan ini kita bisa nekuk juga Jadi bagus juga Dan di bagian sepatunya nih Kita juga bisa naik turunin juga ya Jadi bisa gerak juga Untuk artikulasi ada kekurangan Di bagian lehernya ini sih Yang sayang menurut gue Tidak bisa gerak lehernya Cuman di samping lehernya itu Selain lehernya itu Menurut gue bagus semua sih Untuk artikulasinya Nah terus di sini kita juga dapet Aksesoris tambahan juga Yang menurut gue bagus Di sini kita ada dapet Dragon Ball nya ya Dan untuk bintangnya sih Sebenernya tidak terlalu kelihatan ya Sayangnya Gue aja nih agak susah nih Nyari bintangnya yang mana ya Nah Nah temen-temen ini bintangnya Jadi Untuk yang di dalam Goku ini Kita dapet bintang nomor 4 Jadi untuk semua seri SIF Dragon Ball Seri siang kecil Itu kita pasti dapet Satu buah Dragon Ball ini Nah untuk part tambahan Yang paling gue suka sih Dari Goku kecil ini Ini sih Awan Kintonnya ya Gue suka banget dengan Awan Kintonnya Dan menurut gue Bagus banget sih Bandai ngasih awan Kinton ini Awan Kintonnya juga bagus banget ya Ini lumayan berat Jadi kayak Padet banget Nggak kopong Terus di bagian belakang ini Kayak ada separasinya Untuk di ujung Buntut awannya ini Dan untuk warnanya Awan Kintonnya sendiri Gue suka banget ya Bagus banget dia bikinnya Jadi Mantep banget sih Untuk awan Kinton ini Dan untuk pemasangannya Kita yang pasti Kita harus pakai stand ya Jadi nanti kita pasangin Standnya di bawah sini Seperti ini Kita tusukin Nah Jadi dia kayak Seolah-olah terbang itu Awan Kintonnya Dan kita bisa taruh Goku-nya di atas sini Jadi bagus banget Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi menurut gue Jadi menurut gue untuk figur Kid Goku ini Adalah figur yang dibuat dengan Sangat baik menurut gue Apalagi kalian para pencinta Dragon Ball Itu pasti kalian suka banget Dengan figur ini Figur ini mirip banget Dengan Goku yang ada di animenya Jadi bagus Terus Kita dapat berbagai macam Aksesoris yang lumayan banyak Ada awan Kintonnya juga Yang bagus juga Pas tangannya gitu Gue juga dapat banyak banget Kekurangannya di figur ini Menurut gue adalah Kita tidak dapat ekspresi muka Si Goku yang lagi normal Diam aja Menurut pendapat gue pribadi sih Kayaknya ada yang kurang aja gitu Kalau misalkan kita tidak dapat Ekspresi wajah yang normal Di dalam sebuah figur Jadi kalau misalkan kita mau Pajang pos si Goku ini Lagi diam aja Itu gak bisa Karena kita tidak dapat Ekspresi wajah yang Diam normal gitu Jadi itu menurut gue Adalah sebuah kekurangan sih Tapi overall gue suka banget Dengan figur ini Dan gue kasih nilai 9 per 10 Oke itu aja video dari gue Bila kalian suka dengan video ini Kalian boleh like Comment dan subscribe Dan bila kalian ada Ikutan dimasukkan Untuk video gue ke depannya Kalian boleh komen Di kolom komentar See you guys on the next video Bye bye